Halo Assalamualaikum semua Selamat datang di channel Dapur Bunda Fahira Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat cumi sambal lahar Sebelum ke videonya bagi yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe Subscribe dulu ya dan jangan lupa bunyikan loncengnya Terima kasih Untuk bahan dan bumbu, bumbunya sebagai berikut Yang pertama adalah 300 gram cumi Ini ukurannya kecil-kecil ya bun Kemudian untuk bumbunya Bumbu yang dihaluskan ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit Untuk bumbu tambahannya, 1 batang serai yang digeprek serta 3 lembar daun jeruk Untuk seasoningnya ada gula, garam, kaldu bubuk dan lada secukupnya Kemudian 3 sendok makan kecap manis dan 3 sendok makan saori saus tiram Pertama-tama untuk cuminya kita potong terlebih dahulu Nah aku potong seperti ini ya, seperti cincin Jangan lupa jika ada yang semacam plastik itu dibuang Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau sudah Lumuri dengan perasan jeruk nipis Supaya bau amisnya itu hilang Kemudian agak dirames-ramas seperti ini ya bun Dan setelah itu biarkan atau diamkan selama kurang lebih setengah jam Sambil menunggu air perasan jeruk nipisnya itu meresap dan bau amis hilang pada cumi Bumbu yang akan kita haluskan kita potong-potong terlebih dahulu Nah untuk menghaluskannya saya menggunakan blender Jadi jangan lupa untuk menambahkan sedikit air untuk memudahkan saat memblender Ini dia hasilnya Selanjutnya bumbu yang sudah kita haluskan tadi yang sudah kita blender tadi Kita gongso ya Jadi ini belum ada minyaknya Kita susutkan dulu sampai airnya ini berkurang banyak Nah seperti ini Ini airnya sudah berkurang Baru tambahkan minyak goreng Kemudian sekalian masukkan daun jeruknya yang sudah dilangkan tulangnya Kemudian serehnya juga Nah ini ditumis sampai bumbu ini benar-benar matang dan baunya harum Nah kalau sudah matang Tambahkan air secukupnya Tidak perlu terlalu banyak ya bun Kemudian aduk Dan tunggu sampai airnya ini mendidih Kalau sudah mendidih Masukkan seasoningnya Gula, garam, kaldu bubuk dan lada Kemudian aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan kecap manisnya Dan juga saori saus tiramnya Aduk kembali sampai semua bumbu ini larut dan tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata Baru masukkan irisan cumi Yang sudah dilunguri dengan perasan jeruk nipis Dan sudah dicuci bersih Jadi tadi setelah dilunguri dengan perasan jeruk nipis selama setengah jam Dicuci ya bunda Supaya lebih keset dan lebih bersih Jangan lupa diaduk-aduk Jangan sampai gosong Pokoknya ini dimasak tidak lebih dari 5 menit Supaya cuminya tidak alat ya bun Dan terakhir masukkan bawang merah goreng Supaya aromanya lebih sedap Dan rasanya juga lebih sedap Jangan lupa untuk koreksi rasa ya bun Nah kalau sudah pas Matikan kompor dan sajikan Taraaa Ini dia sambal cumi yang sudah siap untuk dinikmati Rasanya beneran mantul bun Apalagi kalau dimakan dengan menggunakan nasi hangat Wuuuuh bisa nambah-nambah terus Oke bunda terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Sampai jumpa